Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara diduga mengalami pelecehan seksual. Santriwati di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kepahyang didampingi Lembang Gampatan Hukum atau LBH. Hebo seorang Santriwati di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kepahyang diduga menjadi korban pelecehan seksual yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui juga pada November 2022 lalu, cahaya perempuan Kepahyang menerima laporan kekerasan seksual dengan korban Santriwati di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kepahyang. Dengan dugaan kejadian tersebut, korban saat ini mendapatkan pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Kepahyang. Ketua LBH GP Ansor Bastian Ansori menjelaskan, dirinya ditunjuk pihak keluarga korban menjadi kuasa hukum korban pada tanggal 25 November 2022 lalu. Kasus dugaan pelecehan tersebut sudah dilaporkan pihak keluarga kekepolisian Polres Kepahyang untuk ditindak lanjuti. Kita ditunjuk oleh pihak keluarga korban, itu tertanggal 25 November 2022, sedangkan pihak korban ini sudah melaporkan kejadian yang dialaminya ini pada tanggal, dilaporkan pada tanggal 28 Oktober lalu, bulan lalu, sedangkan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Oktober. LBH GP Ansor sudah memeriksa beberapa saksi. Saat ini pihak LBH GP Ansor sudah menyimpan beberapa alat bukti. Namun saat ini belum bisa dipublikasikan lantaran masih tahap penyelidikan. Tim Liputan Teferi Bengkulu melaporkan.